kali ini saya akan berbagi cara mengganti poklam lampu sen bawaan mesen palu dan lampu sen bawaan di hamon karena poklamnya gampang mati dan kalau disini agak susah nyari poklamnya model poklam yang tipe lama itu jadi sekarang disini saya mau update ke poklam colok bawaan motor biasa ini saya pakai piting lampu sen dan poklamnya pakai lampu seri yang agak kecil kalau pakai lampu sen agak besar jadinya kadang apa namanya gampang menetap pemikai lampu sennya gampang dilonyot jadi kita pakai lampu seri yang kecil biar gak akan tempat jadi kita sesuaikan dulu panjang kabelnya biar nggak lalu panjang masukin di dalam sen kalunya cukup bisa buka pakai bawa sekrup ya pakai obeng plus jadi ini bentuknya kabel yang model tipe lama agak susah kalau disini nyarinya jadi kita ganti pakai obeng model colok aja banyak obeng seri yang banyak orang jual terus tinggal motong kabel di piting lampu sen itu tuk plus ya kalau buat yang masa buat yang min tinggal di baut skrupkan di lampu sennya ada baut skrup untuk melakukan masa di tas kalau udah nyala berarti berhasil tinggal di isolasi dan di tutup masukkan ke dalam lampu sennya jadi kabel jangan terlalu panjang ya biar nggak biar ada ruang kalau masuk buat piting lampunya kalau sudah tinggal di tutup pakai kita lampu sennya dan kita nyala apa nggak ya udah nyala ini jadi sekarang tinggal memasang lampu sen yang sebelahnya dan untuk yang depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini model diamond ya beda sama sentalu ini saya buka pakai tang di bagian settingnya karena agak susah sih kalau sulit pakai tang ya dibongkar semua aja biar enak ini karena pakai tang bisa jadinya pakai tang aja pergantian fitting lampu sama ya sama yang di model Senpalu cuman nyambung kabel untuk plus dan enang masa di bagian bodi lampu Sen di lampu Sen damen itu juga ada baut skrup untuk menempelkan masa tinggal dipasang dibaut dan di skrup di bagian dalam jangan lupa kabel jangan terlalu panjang agar tidak makan tempat di dalam lampu Sen jangan lupa dites juga nyala panggak setelah itu dipasang mikanya kembali jika susah dalam pemasangan baut skrup ini tetap saya dibongkar semua di bagian kupingan lampu tapi kalau bisa pakai tang ya pakai tang aja di sini pakai tang yang agak tipis ya jangan tebal enggak cukup tempat soalnya di sini saya pakai tang yang agak tipis biar masuk ke sela-selah tinggal pasang yang sebelahnya caranya masih sama dengan yang dipasang sebelahnya tadi selamat menikmati 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 Oke sudah selesai jadi ini cara mengganti lampu boklam lampu sen pakai punya boklam sen jolok selain lebih awet juga mudah dicari jika sewaktu-waktu lampu sen kita boklamnya mati dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui informasi terbaru di channel youtube mayadwi otomoki dan juga tekan tombol loncengnya ya